Rekan-rekan sekalian, kita mengupdate kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh tim DVI. Dan pada kesempatan ini, hadir bersama kita Bapak Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Zudan Arief Pahrulof, kemudian juga hadir Direktur Utama Jasararja, Pak Budi Raharjo, hadir juga bersama-sama dengan kita Karumkit Pori Keramatjati, Pak Brikjen Asep Hendra Diana, kemudian juga ada Kombes Rianto, ini petugas dari Inafis Pori. Pada sore hari ini, sampai jam 17, tim DVI telah menerima sampel DNA belum ada perubahan dari pagi, yaitu sebanyak 112. Demikian juga kantong jenazah 137 dan juga kantong properti sebanyak 35. Dan tim telah melakukan rekonsiliasi terhadap data antemortem dan data postmortem. Dan teridentifikasi ada dua korban pada sore hari ini, yaitu pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minarni. Ini dapat teridentifikasi melalui sidik jari. Pada kesempatan ini mungkin Pak Srianto, Kombes Srianto bisa menjelaskan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inafis. Silakan Pak Srianto. Beda ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dijen, Bapak-bapak Pak Tepala Prasakit, Pak Karpenas, dan Bapak Tepala Prasakit, Bapak Kepala Prasakit. Dijenikanlah kami dari Inafis Mabes Polri mungkin menyampaikan bahwa hari ini kami bisa mengidentifikasi dua korban. identifikasi korban pesawat Sriwilaya Air SJ182 yang pertama nomol labelnya 0027 dari sidik jari jempol kiri di jari jempol kiri dari jenazah korban kita temukan kita cari dari sidik jari kita bandingkan kita cari darah sidik jari IKTP ternyata jempol kiri ada kesesuaian identifikasi 12 titik 12 titik ini menurut kami ini sudah tidak bisa terbantahkan label 007 atas nomor indah nomor manifest 24 karena kemudian tempat lahir sungai pinang tanggal lahir 01 10 19 94 jenis kelamin perempuan agama islam alamat dusun 4 RT 7 desa kelurahan sungai pinang 2 kecamatan sungai pinang provinsi Sumatera Selatan kode pos 30 661 pekerjaan pelajar atau mahasiswa status perkawinan belum kawin tadi yang kedua yang pertama mohon maaf yang kedua nomor label 00 21 C kita mendapatkan sidik jari dari korban jari jempol kanan jari jempol kanan setelah kita bandingkan dengan sidik jari yang ada di IKTB jempol kanan tersebut identik 12 titik persamaan 12 titik persamaan atas nama Agus Minarni nomor manifest 52 tempat lahir mempawah tanggal lahir 01 08 1973 jenis kelamin perempuan agama islam alamat dusun berkata berkata izan kenal menye Terima kasih.